Hai ya kali ini kita akan cek burayaan ikan gupi ya Nah ini sekarang kita cek di kolam indukan mini panda nah ini biasanya ikan gupi yang bocil-bocil ini ada di pojokan sana ya Nah ini kita ambil serok dulu ini saya pakai serok halus yang diameter 5 cm langsung aja kita jebur ya Nah ini kita cek-cek di pinggiran ya ini ada ternyata nah ini ada buraya-buraya dan di pojokan ini malah tambah banyak ya Nah ini burayanya langsung bisa kita serok ya Nah ini kayak gini ini penampakannya kayak gini ya buraya ikan gupi mini panda nah ini langsung kita taruh di wadah aja Iya dikasih minum sama kucing virus Oke lanjut Nah jadi ini kayak gini ya ditaruh pelan-pelan dan ini ikan gupi ternyata suka dengan kaki saya hahaha Oke digigit-gigit sama gupi geli-geli gimana gitu Nah ini hasil serokannya ini ada banyak buraya ikan gupi mini panda selanjutnya kita cek burayaan yang ada di tank atas ya atau di wadah atas sini dari jenis albino full red ini yang pertama masih belum lahiran yang kedua juga masih belum lahiran tapi udah kelihatan gemuk-gemuk ya Nah ini di wadah ketiga ini sudah lahiran semua anakannya ini banyak banget dan bisa dilihat itu indukannya sudah kempes saja perutnya ya jadi sudah bisa diangkat untuk indukannya selanjutnya ini kita tinggal buat barcode nya untuk menandai tanggal air dari ikan-ikan tadi ini ada ikan gupi mini panda dan AFR ya Nah setelah itu tanda-tanda ini dimasukkan ke dalam plastik kecil ini merupakan plastik es lilin dan nantinya akan dipotong untuk yang panjang-panjang itu biar lebih rapi dan kalau sudah jadi itu kayak gini ya Nah ini kalau udah tinggal kita tempatkan di burayak yang tadi supaya kita bisa tahu tanggal airnya itu berapa eh kapan gitu loh oke nah kayak gitu ini kalau udah saya ambil burayaknya ini biasanya langsung tak kasih makan untuk indukannya untuk pakan yang saya pakai itu merupakan pf-500 pf-500 itu bentuknya kayak kayak gini ya buat kalian yang masih belum tahu Nah jadi ini butiran-butiran kecil kayak gini ini bisa langsung dikasih ke ikan ya Nah kayak gini bisa dilihat kan itu ikannya padalah semua makannya nah ini sampai-sampai berbutan kayak gitu oke oke mantap lanjut ngevlog apa lagi nih oke software